Intro Do you see what I see? Warga Desa Sukawadi, apa kabar? Kembali bersama saya Mr. Popo Dingin banget di luar hujan, rest dari beberapa hari ini Dari pagi tadi juga udah hujan Paling enak emang dengerin do you see what I see di saat-saat kayak gini nih Sambil santai-santai di kamar Cuacanya mendukung banget gitu ya Dan kita sudah menerima satu buah cerita Yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Langsung Yang akan menceritakan kisahnya, pengalamannya dia di kampusnya Saya penasaran di kampusnya dimana Tapi yang jelas Kalau pengalaman horror di kampus itu kayaknya ya Pasti hampir semua kita yang kuliah Atau teman-teman yang masih sekolah juga ya Pasti ada tuh pengalaman horror di kampus, di sekolah Dan hampir semua kita yang sekolah pasti punya urban legend ya Seperti saya di SMA 70 Waduh cerita horrornya juga banyak Terus saya dulu kuliah di Jogja, di UGM itu juga ada legend-legend tertentu Jadi bahkan ada perdemitan nih Mereka-mereka yang tidak kasat mata ini Udah layaknya artis gitu ya Kenapa sih mereka terkenal? Karena kadang-kadang mereka yang menampakkan diri itu Ya selalu menampakkan dalam wujud yang itu-itu aja Bukan itu-itu aja, mungkin ya sosok yang sama ya Dan berulang dan disaksikan oleh banyak orang gitu ya Sehingga gara-gara itu juga akhirnya mereka terkenal Nah, kali ini Mas Ahmad menceritakan sebuah ceritanya di kampusnya Yang saya sendiri nggak tahu nih kampusnya dimana Barangkali teman-teman yang mendengarkan bisa langsung tahu nih kampusnya dimana Ayo kita simak ceritanya Mas Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga Desa Sukaudi Gue Ahmad Dan ini cerita horror yang gue alami Settingnya tahun 2011 Waktu itu gue awal masuk kuliah sekitar Antara semester 1 atau semester 2 Pokoknya masih awal-awal Gue kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta Waktu itu hari Sabtu Di kampus lagi libur Kampus lagi sepi banget Biasanya sih memang nggak pernah sepi ya Namanya kampus biasanya ada aja seminar Kegiatan Atau setidaknya mahasiswa yang Ngumpul-ngumpul buat ngerjain tugas Kelompok gitu Nah hari itu tuh beda banget Kampusnya tuh sepi Dan Minggu-minggu Biasanya Gue bareng temen-temen tuh Yang ngumpul ngerjain tugas Minimal gue berdua lah Atau berempat gitu Nah hari itu gue bener-bener Lagi nggak ada tugas kelompok Adanya tugas individu ya Masing-masing Jadi gue berangkat Ke kampus Hari Sabtu Gue nggak tau kampus itu sepi banget Di kampus gue tuh ada gedung yang Salah satu gedung yang Tingginya 6 lantai Nah gue milih ngerjain tugas Disitu Karena disitu Koneksi Wifi-nya kenceng Terus Tempatnya enak Dan Apa namanya Sepi Jadi fokus Buat ngerjain Tugas Dan sebagainya Gue dateng pagi-pagi Sekitar jam 8 Sampai kampus Gue langsung Ke Lantai 2 Itu-itu Di lantai 2 Ini temen-temen tau Kalau di gedung-gedung Kayak Kampus Hotel Rumah sakit tuh Pasti di paling pojoknya Itu ada tangga darurat Tangga darurat Yang buat Naik Atau turun Kalau lift lagi mati Nah Waktu itu Gue ngerjain tugas Disitu Disamping Pintu tangga darurat Nah Jadi Posisinya itu Dari lift Kita harus melewati Lorong Kelas Ada sekitar Mungkin 5 kelas Atau 7 kelas Ya Kanan-kiri Kita Di tengah Lorong Terus Sampai ujung Mentok Kita Gue belok Kanan sedikit Nah disitu Tempat Pintu Tangga darurat Terus Ya gue disitu Dari pagi Sampai Siang Gue bobek Gue makan siang Disitu Gue ngerjain tugas Kan buka laptop Sambil Dengerin musik Di youtube Sambil Searching Searching Buat tugas Dan sebagainya Sampai Nggak terasa Nggak terasa Zuhur itu Gue makan Terus Sholat Dulu Disitu juga Karena ada Musholah juga Dideket situ Di lantai 2 itu Abis itu Gue lanjut Ngerjain tugas Sampai Gue gak sadar Waktu Itu udah Sore Asar lah Jam-jam Asar Jam 4 Sekitar jam 4 Jam 5 Karena keasihkan Ngerjain tugas Sambil denger musik Nah Jam-jam segitu Gue gak tau Mungkin Kalau teman-teman Sering denger Yang namanya Pasar setan Pasar setan Itu biasanya Di gunung Di hutan Nah ini Gue alami Di Kampus itu Jadi Ketika Selesai sholat juhur Gue kembali Ngerjain tugas Di tempat yang tadi Di pojokan kampus itu Suasananya Kayak lagi Ada kuliah Kayak lagi banyak Mahasiswa Yang jalan-jalan Yang Pada ngobrol Gitu Tapi itu Gue gak Gue gak sadar Kalau itu Hari itu Adalah hari sabtu Libur Dan kampus Lagi sepi Gitu Pas Gue denger Ajan Asar Wah udah Asar Ini udah Sore Akhirnya gue Beres-beres Gue Siap-siap pulang Itu suara Berisik Suasana Kampus itu Masih kedengeran Ya normal lah Biasa Kayak Kayak Lagi hari-hari Biasa kuliah Ada yang Bercanda Ketawa-tawa Meskipun Gak jelas Bercanda Atau ngomongnya Itu apa Karena gue gak Merhatiin Ada suara Langkah kaki Pada jalan Sebaginya Nah terus Pas gue beres-beres Gue balik lagi Ke Mau ke Menuju lift Ya Otomatis Gue harus melewati Lorong itu Kan Nah Pas gue Keluar dari Pojokan Kampus itu Masuk ke Lorong Tep Ah ternyata Suara yang tadi Ramai itu Hilang Tiba-tiba Ning Dan gue disitu Gue baru sadar Oh ternyata Yang tadi gue denger Itu apaan Gitu Akhirnya Gue Buru-buru Pulang Jalan Menuju lift Ya Lumayan Serem Dan ngeri juga Karena gue harus melewati Beberapa kelas Di kanan kiri Yang gue gak tau Mungkin Di kelas Atau di lorong itu Suara yang tadi Gue denger Sangat ramai Sangat riuh Mungkin itu Cerita yang bisa Gue bagikan Masih banyak Cerita gue Tentang kampus ini Yang Nanti gue bakal Gue share lagi Ke Teman-teman Warga Desa Sukaudi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Gimana Ceritanya Mas Ahmad Saya juga Dengerinnya Sambil ditemani Petir Yang menggelegar Dari tadi Itu Mengingatkan saya Kayak Waktu Kuliah Ya ini kan Kuliahnya Di Hari libur Sebenernya Hari Sabtu Kalau gak salah Jadi harusnya Emang gak ada orang Dan memang Kalau kampus Pas gak ada orang Suasananya Ada aja Yang bikin mencekam Ingat juga Saya juga pernah Menceritakan Satu kisah Di UNS Di Solo Itu Kampusnya juga Gak kalah Menyeramkan Daripada kampus Saya juga Di UGM Yang Kalau teman-teman ingat Cerita saya Di UNS Silahkan teman-teman Loncat ke episode Berapa tuh ya Episode Duyusi Duyusi Awal lah Saya nyeritain Pengalaman Waktu saya Kuliah di Bukan Bukan Saya ngajar Di salah satu kampus Di fakultas ekonomi Di UNS Itu pengalaman Saya disana Jadi emang Kampus itu Sekali lagi Punya banyak Menyimpan banyak Cerita yang Yang Saya yakin Juga gak akan Habis-habis Kalau dibagikan Nah Sekaligus Saya ngajak Teman-teman juga Warga desa Sukawadi Yang masih kuliah Atau sekolah Atau mungkin Pengalamannya dulu Waktu jaman kuliah Petirnya gede banget Ya Punya pengalaman Seputar Pengalaman horror Di kampus Silahkan bagi juga Di Do you see what I see Di emailnya Podcast horror Eh Podcast.ceritahoror At gmail.com Jadi silahkan Kirimkan Rekaman suaranya Voice note aja Pakai hp Terus Bagikan ke email tadi ya Jadi Silahkan dikirimkan Dan kita bisa dengerin Bareng-bareng Wah Menyenangkan banget Kalau Kita mengkoleksi Cerita Dari Banyak Kampus Yang waktu itu viral Termasuk cerita KKN itu kan Sebenernya juga Cerita-cerita dari kampus Itu salah satu kegiatan Di kampus Jadi emang Cerita horror di kampus Tidak ada matinya Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Jangan lupa Klik like Share Dan subscribe Lalu nyalakan lonceng Notifikasimu Agar tidak pernah Ketinggalan Semua cerita horror Dari Do you see What I see Kamu juga punya Pengalaman horror Kirim ke Podcast.ceritahoror At gmail.com Podcast.ceritahoror At gmail.com Terima kasih Terima kasih.